Seperti diketahui saudara, tiket kereta api jarak jauh telah habis terjual hingga lebaran. Untuk menghindari penumpukan penumpang saat pengecekan tiket, PT Kereta Api Indonesia mengimbau calon penumpang mengatur jadwal kedatangan ke stasiun. 98 persen tiket kereta api jarak jauh ludus terjual. Anda yang akan melakukan perjalanan mudik diimbau datang lebih awal agar masih sempat melakukan pengecekan tiket. Puncak arus mudik di stasiun Pasar Senen sudah terjadi sejak kemarin. Jumlah pemudik atau penumpang yang akan diberangkatkan hari ini mencapai 17.200 orang. PT Kereta Api Indonesia menambah tujuh rangkaian kereta untuk perjalanan mudik hari ini. Hari ini terdapat sekitar 16.000 pemunajian yang berakat dan lebih tinggi dari kemarin itu sekitar 12.000. Kemudian jumlah PKA yang berakat itu ada 35 PKA termasuk juga penderakatan ke-10.000. PKA yang berakat itu ada 35 PKA yang berakat dan lebih tinggi dari kemarin ini. Jadi kemudian kalau kita melihat untuk perjalanan mudik ini memang peningkatan apa yang merupakan ya dengan tingkat yang lebih tinggi di atas 94 PKA ini akan dijadi sampai dengan hari ini. Nah, lebaran ini dari kemarin-kemarin itu kita ke-10.000. Ada Gracia Dur, jurnalis Kompas TV yang memantau keberangkatan dan kedatangan pemudik di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Gracia, puncak arus mudik sudah terlihat di stasiun Pasar Senen dan sempat menyebabkan kepadatan colon penumpang. Lalu, adakah penambahan petugas untuk mempercepat pengecekan tiket dan juga membantu mengurai penumpang? Tentu, Radu dan juga Saudara ada penambahan petugas yang disiagakan di stasiun Pasar Senen. Nah, untuk selama masa hari raya lebaran, selama masa mudik lebaran ini, ada tiga petugas yang ditambahkan. Salah satunya adalah customer service mobile. Yang ini tugasnya adalah untuk membantu para calon penumpang atau para calon pemudik yang masih kebingungan dalam melakukan atau mencetak tiket kereta api. Maka, disiagakan customer service mobile maksud saya. Kemudian, yang kedua adalah anjing pelacak. Nah, anjing pelacak ini memang fungsinya adalah untuk melacak agar tidak terjadi atau adanya benda-benda terlarang yang masuk ke gorbong kereta api seperti contohnya narkoba ataupun benda-benda tajam lainnya untuk terhindar dari kriminalitas yang terjadi selama arus mudik lebaran tahun ini. Kemudian, yang ketiga adanya penambahan petugas keamanan. Ada 3.000 petugas keamanan yang disiagakan tersebar di seluruh stasiun kereta api Dauk 1 Jakarta. Dan ini memang tugasnya adalah mereka membawa pengeras suara, Radi dan juga saudara, untuk mengingatkan para calon penumpang agar mempersiapkan diri dalam melakukan proses boarding. Karena ini tujuannya untuk terhindar dari keterlambatan. Karena perlu diketahui, Radi dan juga saudara, tiket kereta api untuk jarak jauh ini sudah habis terjual. Ada 98% tiket kereta api yang sudah terjual, sisanya ini hanya menjual tiket kereta api jarak dekat. Maka dihimbau bagi para calon penumpang untuk datang lebih awal untuk menghindari keterlambatan yang terjadi. Kemudian hari ini saja kalau Anda lihat suasana di belakang saya ini memang sangat muruk pikuk. Saya mendengar banyak sekali suara dari pengarah suara ini tujuannya untuk mengingatkan masyarakat, mengingatkan para calon penumpang karena sudah ada 17.200 calon penumpang yang hari ini akan diberangkatkan menuju ke kampung halamannya masing-masing. Bahkan pihak dari PT Kereta Api Indonesia ini menyiapkan 35 rangkaian kereta dengan tambahan 7 rangkaian kereta api. Dan diprediksi, Radi dan juga saudara, pada hari Raya Lebaran atau H1 ini juga terjadi lonjakan jumlah penumpang. Tingkat okupansinya 80%. Radi. Ya, gracias. Selain pemudik yang berangkat ke luar Jakarta, menurut pantauan Anda, apakah juga ada peningkatan jumlah pemudik yang tiba di Jakarta? Di depan pintu kedatangan di Stasiun Pasar Senen ini belum melihat ada satupun pemudik ataupun penumpang yang tiba di Stasiun Kereta Api Pasar Senen. Kalau saya melihat data dari papan yang berada di Stasiun Senen, ini rata-rata para penumpang tiba di Stasiun Pasar Senen pada pukul 1 siang dan juga pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat dari Semarang, Solo dan juga Jombang. Kalau menurut prediksi dari PT Kereta Api Indonesia, diprediksi pemudik ataupun penumpang yang akan tiba di Jakarta, ini diprediksi pada tanggal 7 dan tanggal 8 Mei, karena itu merupakan arus balik dari mudik lebaran tahun ini. Radi. Ya, semoga lancar para pemudik di sana di Stasiun Pasar Senen dan tadi catatannya adalah petugas juga ditambah untuk mengantisipasi penumpukan pemudik dan penumpang. yang akan menuju ke daerah-daerah lain di Telau Jawa dan juga menuju Jakarta. Terima kasih, grazie ador dari Stasiun Pasar Senen di Jakarta.